Terkait sosialisasi kompensasi dari PLN, ada gak keluhan warga atau yang warga sampaikan tentang radiasi atau apa? Alhamdulillah respon warga positif, respon warga bagus dan intinya sosialisasi yang kita laksanakan ini disambut dengan antusias warga itu dengan sangat baik Dan warga itu sudah menunggu untuk kelanjutan tahapan selanjutnya, memang ada beberapa pertanyaan terkait warga, terkait radiasi, terkait pemberkasan Dan Alhamdulillah warga sudah memahami terkait radiasi itu apa, karena banyak isu hoak yang sekarang beredar itu terkait radiasi Tetapi warga tidak ada ilmu ataupun tidak ada bahan, ya Alhamdulillah disini mereka bisa mendapatkan penjelasan Dan mereka bisa mengerti untuk terkait radiasi itu bahwasannya itu merupakan sebuah isu yang dibesar-besarkan Kalau misalnya terkait tadi pertanyaan yang lain, biasanya sih terkait pemberkasan Cuma ya itu tadi, saya sampaikan ketika sosialisasi, pemberkasan laksanakanlah secara mandiri Tanpa perantara, tanpa calur, supaya apa kegiatan kita ini berjalan secara transparan, jujur Dan juga intinya masyarakat, kompensasi ini diberikan kepada yang ber Berapa sih besarnya kompensasi buat masyarakat, dan apa yang jadi ukuran Kami berjalan disini melaksanakan kegiatan berdasarkan Permen ESDM nomor 27 tahun 2018 Disitu nilai besaran kompensasi sudah ditentukan, dan sifatnya adalah fix, sifatnya adalah final Itu nilainya untuk tanah 15% dikali luas tanah, dikali nilai pasar Untuk bangunan 15% dikali nilai bangunan, dan dikali nilai luas bangunan Untuk tanah, untuk tanah, untuk tanaman itu adalah tanaman keras Tanaman keras, mungkin kaya mangga itu nih Ya, intinya disitu tanaman keras yang tingginya berpotensi mencapai kabel Artinya seperti padi, pepaya, pisang, atau tanaman palawija tidak dihitung Berapa sih jarak radiasi, Pak, kabel itu? Sesuai Permen ESDM nomor 2 tahun 2019 PLN disyaratkan oleh pemerintah untuk menjauhi objek terdekat dari kabel sejauh 5 meter Contohnya apa? Rumah-rumah jangan mendekati seperti genteng rumah Jangan mendekati kabel sejauh 5 meter Apabila kabel tersebut berada di ketinggian kurang lebih 20 meter Artinya apa? Rumah tersebut bisa dibangun sampai ketinggian 15 meter Seperti itu ilustrasinya Oh, aman berarti, Pak? Aman, sangat aman Apalagi rumah warga rata-rata mungkin cuma 1 lantai 6 meter, 7 meter Masih ada spare ruang pemanfaatan yang bisa dimanfaatkan di atasnya Asal itu tadi, jangan memasuki ruang bebasnya dari SUTT itu Dari penjelasan tadi, Pak, dari ke masyarakat Gimana tanggapan masyarakat sendiri tadi? Pas ngobrol-ngobrol dan tanggapannya gimana tadi? Alhamdulillah tadi banyak kurang lebih ada sekitar 10 orang yang nanya Artinya apa? Masyarakat disini antusias menyambut kedatangan kami disini Masyarakat responnya bagus Dan setelah kegiatan sosialisasi ini Akan dilaksanakan kegiatan inventarisasi Tanah, tanaman, dan tumbuhan Dan masyarakat sudah menunggu kegiatan tersebut Insya Allah akan dilaksanakan Senin depan Sampai berapa tahapan sehingga masyarakat mendapatkan kompensasi itu? Total dari pada kegiatan awal sampai akhir kurang lebih ada 8 tahapan sampai kepada tahapan pembayaran Berarti ada tahapan perbaikan masyarakat ya? Tahapannya itu mulai dari sosialisasi Kemudian inventarisasi atau pengukuran Hasil pengukuran tersebut nanti akan diumumkan Akan diumumkan dalam jangka waktu 14 hari Itulah masa sanggahnya masyarakat Setelah masa sanggah itu berakhir Baru tim apresal turun Kemudian apresal melaksanakan kajian Terbit laporan nilainya PLN akan menyampaikan hasil laporan tersebut kepada masyarakat Kemudian masyarakat melaksanakan pemberkasan Dan kemudian melaksanakan pembayaran Itulah 8 tahapan Informasinya makasih banyak Pak Turah Berapa warga sih di Mekarsari ini Yang nantinya Yang ini udah tahapan kedua Untuk keseluruhan warga Mekarsari Yang dilalui SUTT Itu sebanyak 101 101 pemilik tanah Dan alhamdulillah tadi sudah cukup dijelaskan Oleh Pak Harry dari PLN Berkaitan dengan kompensasi yang akan diberikan Yaitu disesuaikan dengan Permen PSDM Nomor 27 tahun 2018 Kalau tanggapan warga tadi ke Pak Lurah Tanggapan warga cukup beragam sekali ya Tapi memang intinya mereka ingin tahu lebih dalam Berkaitan dengan kompensasi tersebut Dan mereka cukup antusias berkaitan dengan itu Jadi bisa dilihat dari jumlah pertanyaan yang cukup banyak Bahkan secara detail Berkaitan dengan tanaman pun Misalkan dipotongnya seberapa besar dan sebagainya Lalu juga Mengenai Bukti-bukti kepemilikan dan sebagainya Jadi mereka Antusias untuk segera Melakukan Pelengkapan dari bekas tersebut Ini pada jalur-jalur yang dilewati oleh Kabel ini Jalur yang sama yang dulu Jalur yang sama Tinggal memang Cuma penambahan Yang beda adalah SUTT sekarang kan 150 kWh Sedangkan pada waktu yang sebelumnya adalah 70 Dan untuk tingginya juga pun lebih tinggi lagi